Oke. Semoga. 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 Testing dengar tak suara? Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengar. Oke, hari ini Ustaz punya video The Problem. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Yang datang dapat dalam muka ni Yang lain kalau nak datang, datang ke depan Eh, ok baik InsyaAllah Kita terus ke majlis kita Ya, kalau buka buku tu Kita dah masuk mana eh Ingat Masa mana berhenti? Langsung kita belajar tak? Ke ngaji je Belajar eh 30 Tak sampai lidah Korong-kong dah habis lah Sampai lidah Bismillah Ya, dia rumah Terima kasih Puan Radia Semua yang beri salam Semoga sihat seumur eh Tuan Lim Jun, Puan Radia, Puan Syakira Jabadaria, Puan Syakilah, Puan Yati Puan Faizah Ya Puan Senah Ya, semua Ya, Puan Rahmah Ya, Puan Aminah Bakri, Puan Faridah Semuanya ya Puan Rohana, Puan Maknur, Puan Nurma, Puan Hamidah, Farah, Puan Guliah Semuanya Yang tak dapat datang hari ni Ya, Puan Fatihah semua Menahan sihat seumur eh Saya mohon maaf lah Mohon doa untuk ada keluarga saya yang terkena COVID juga Ya Ya, memang ni musim Kita apa COVID ni setenang naik lah Ustaz ni batuk tak cukup rehat je Malam balik Kedua Belaka Ingat hari ni kena rehat Tapi nak banyak nak rehat Nanti kena Balik kampung, balik kampung Bawa Maknur sekali Balik kampung Kampung Ustaz ke Belamak Di Melaka Bismillah Kalau balik sekali-sekala Best juga Cuma tu lah Driving kan Haa Masalah ni bukan Ustaz yang drive Orang lain drive Murid Ustaz yang drive Tapi sebab apa Highway kan Highway sana kan Kelakon sikit kan Okay Alhamdulillah insyaAllah Okay Jadi kalau ni Ustaz ni Batuk sikit ke Minta maaf lah Minggu ni Taraki tak cuti Cuma Ustaz lewat sikit lah Melaka mana Melaka sekam 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 pulai Dia adalah jasin Kita tak berlatak Kita sebelum dengan muah je Muah melimau Sekam Okay Baik Jadi Kita dah belajar mengenai Sifat apa Makhrat huruf-huruf Tekak Hari ni kita akan masuk Makhrat mengenai huruf-huruf Lidah Okay Baik Sebelum kita masuk sini Kita Buat dulu Penerangan Mengenai Lidah ni Okay Okay Badi Oh 29 Belum belajar lagi Dah lah Hari ni 30 lah Lidah lah kan Ya Ya Nghĩa Lohin Nih Okay Okay Okay, lidah ni Cukup tebal tak? Cukup tebal Allah Okay, lidah ni Boleh terbagi kepada berapa? Eh? Siapa yang Dah belajar Tajwid Dia akan belajar Yang lidah ni terbagi kepada 10 bahagian Okay? Dia bagi kepada 10 bahagian Padahal lidah kita satu Sana bagi 10 Haa Okay? Dari bahagian lidah mana yang paling penting? Bahagian lidah mana yang paling penting? Okay? Lidah ni kita bagi kepada 3 Eh? 3 yang Utama Okay? Pangkal lidah Tengah lidah Hujung lidah Okay? Yang paling penting dalam Semua bahagian lidah ni Ialah hujung lidah Eh? Kerana apa? Kerana hujung lidah ni Ada padanya 12 huruf Okay? Lidah ada berapa huruf total? Dia 10 bahagian Tapi ada berapa huruf? 18 huruf Maknanya 2 third 2 per 3 Daripada huruf-huruf lidah Semuanya di Hujung lidah Haa Jadi kalau hujung lidah ni Kita salah letak Dia akan bunyi Salah Huruf Okay? Jadi hujung lidah ni Sangat penting Okay? Itu baru 12 tu Kalau huruf-huruf Quran ada berapa? 20? 28 kan? 12 over 28 Allah Apa pulak ni? 12 over 28 Haa Tak boleh pun Kita nak rendahkan ni 14 Oh boleh lah 6 3 over 7 Ceh Siapa belajar decimal eh? 3 out of Haa Hampir lah Hampir setengah Daripada huruf-huruf ni Semua di hujung Lidah Jadi Lidah ni huruf yang penting Yang perlu kita Jaga Eh? Supaya Sebab kalau lidah tergigit Eh? Kalau hidung kita sesemua Masih boleh baca Quran tak? Boleh Eh? Kalau batuk-batuk Masih baca Quran tak? Territating sekejap lah Sekejap sekarang lah Eh? Sekejap saya ni Eh? Kalau tengah batuk ni Baca Quran dia Dia gatal sikit sini Eh? Hmm Jadi Kalau lah kita ni Tergigit lidah Haa Eh? Kita nak Haa Eh? Semua huruf akan jadi Huruf hujung lidah Eh? Hujung lidah Jadi lidah ni Adalah Anggota yang paling penting Di dalam Haa Pembacaan Al-Quran Ya? Jaga lidah Eh? Jaga lidah Eh? Ingat lidah yang sama Yang kita baca Quran ni Lidah yang sama yang kita gunakan Untuk berbual Haa Jadi Kalau kita berbual benda yang baik Haa Eh? Senang lah tu nak baca Quran tu Tapi lidah kita ni Kalau keluar benda yang tak baik Mencarut Memaki Atau mengumpat ke apa ke Lidah yang sama juga Nak baca Quran Haa Then tahulah kenapa lidah ni Susah nak baca Ya? Okay? Hmm Jadi petuanya Kau nak baca Quran tu Sebelum tu sebab kita baca Subuh Kenapa? Haa Tak cakap Buka-buka Ke Pagi-pagi dah Ngomel Keyboard warrior dah Haa Biasanya pagi Selamat pagi Kan? Hantar kawan Semoga Allah beri Sebaik-baik Keindahan pada hari Semoga hari ni Lebih baik Daripada semalam Benda yang baik-baik Ke pagi-pagi Awak dah cakap macam-macam Sebab pagi-pagi tu Sebelum subuh Ke lepas subuh Baca bagus? Hah? Hah? Lepas main subuh Ke sebelum subuh? Kalau orang menghafal Sebelum subuh Haa Kau membaca Selepas subuh Okay? Orang menghafal Sebelum subuh Haa Menghafal semua subuh Jadi apa yang dia hafalkan Dia cuba baca waktu subuh nanti Salat subuh nanti Haa Okay? Bukan dia hafal yang Dia cuba hafal Yang apa yang dia hafal tu Katakan 4-5 ayat Mana dia Dia cuba hafal pagi tu Katakan 4-5 ayat Tapi dia berjaya imam tu Dia cuba hafal yang Sebelum-sebelum Hari-hari sebelumnya Panjang Haa Sebab salat subuh memang Terkenal dengan Salat yang paling Panjang antara 5 Waktu Haa Tapi tak salah Baca ku Allah wad Cuma Baca lah Sebelas kali Haa 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 Kalau tak baca Sebelas kali Haa Haa Tiga kali ke Haa Tiga kul Baca tega kul Al-Fa Al-Ikhlas Tiga kali ke Haa Baca Al-Fa'laq Haa An-Nas Eh niat tu mesti penting eh Niat tu penting Niat macam Sebelas lah Sebelas Tapi bila dah masuk Semayang tu Jadi satu Jadi Haa Tu yang biasanya Niat yang penting eh Sebab kita ni Umat Nabi Muhammad ni Keluphihanan niat Niat dapat pahala dah Haa Tapi kalau niat Nak baca satu je Haa Takut baca Kul Kul Allahuakbar Haa Eh jangan Okay Kul-kul-kul lagi kena kan Haa Kul-kul-kul Tiga kul Okay Allahuakbar Apa dia tadi? Haa Huruk-huruk lidah ni Huruk yang penting Okay Tuan Lim Jun ada cakap Boleh ulang kaji Haa Boleh ulang kaji Minggu lepas punya Minggu lepas nak Nak ulang kaji macam mana Alamak Macam mana nak Movekan eh Alamak Okay Minggu lepas Huruk-huruk teka Okay Imagine dia teka kita Haa Dia ada Teng Gor Kan Tapi dekat buku Dia tak tahu apa Rungkong Kerungkong Haa Orang putih teruk dah Eh Pasal Arab Hal Halkom Eh Halkom ni ada enam huruf Tapi bahagian dia tiga je Haa Lidah sepuluh Eh Lidah sepuluh Ni lidah Eh Tapi kalau Tekak Enam huruf Lepas tu dia bagi tiga saja Okay Dia senang juga Dia PH Haa Bukan pakatan harapan eh Haa TH Dengan Dengan Hujung Halkom Okay Pangkal Tengah dengan hujung Eh Pangkal bawah sekali huruf Ham Hamzan dengan Haa Lepas tu huruf Ain dengan Haa Lepas tu huruf Gain dengan Kho Haa Ni penting Okay Macam ustaz kata Nampak dia je bagi tiga Bawah ni Tengah ni hujung Eh Tapi orang kat rumah tak nampak eh Tak apalah eh Haa eh Tapi sebenarnya Sebenarnya Dia sikit je Kat tekat Ni tekat sini je Dia control je Haa dekat sini Dia pergi bawah He He Lepas tu ni Haa Haa Lepas tu R R Haa eh Situ je eh Kita bagi tiga Senangnya bukan bagi tiga Hmm Rasa sini 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 Takde senangnya Ada sini Eh Hmm Bukan ulang sikit pasal lidah Oh Ulang sikit pasal lidah Takpe Alang dapatlah sikit pasal Tekak tu Macam mana nak ulang pasal lidah Ustaz belum cakap pasal lidah pun Hmm Okay Jadi lidah ni Dia main dia Bagi pada tiga Eh Tapi sebenarnya ada sepuluh Sepuluh bahagian Okay baik Sekarang kita masuk Hmm Pangkal lidah Ada dua huruf Dia ada dua bahagian Pangkal lidah Dia ada Dua bahagian Satu Dua Okay Oh sepuluh ni Dia dah dua dah Okay Tengah lidah Tengah empat ada berapa Hujung lidah ada berapa Macam mana hujung lidah 6 Hujung lidah ke bawah Hujung lidah di tengah Hujung lidah ke atas Lepas tu ke atas Lepas tu ke atas Lepas saya buat gigi. Imagine yang lidah. Lidah pergi bawah. Lidah stay tengah. Lidah pergi atas. Lepas tu atas lagi. Lepas tu atas lagi. Atas lagi. Okey? Okey? Boleh? Itu bahagian dia. Apakah huruf-huruf dia? Itu lain. Itu bahagian lain. Huruf lain. Kita zoom in lah. Okey. Pangkal lidah. Kita ada dua huruf. Okey? Huruf ni huruf yang paling famous lah. Memang banyak kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Dan dua-dua huruf ni ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi tak boleh lahir lah. Nombor satu huruf Qaf. Nombor dua huruf Qaf. Qaf Qaf. Sebut. Jadi nak tahu makhluk macam mana? Dah dia ajar kan? Nak tahu makhluk macam mana? Matikan. Matikan huruf tu. Jadi kita matikan Hamzah. Kalau Qaf. Ak. Kalau Qaf. Ak. Okey. Sekarang saya tanya. Apa beza dia? Macam mana nak beza kan? Kita op 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 op. Dia pelik. Mulut yang gerak. Lidah tak gerak. Dia bukan mulut. Dia lidah. Ha. Ha. Dia punya penerangan ikut buku. Pangkal lidah. Kenakan pada. Langit-langit yang lembut. Itu Rukof. Ha. Langit-langit kita senang. Nak belajar langit-langit lembut tak lembut. Ambil jari. Rasa. Kalau yang keras tu. Depan. Kalau lembut di belah. Belakang. Jangan dalam sangat. Ha. Eh. Okey. Kalau yang dalam sekali huruf Qaf. Senang je. Ihdinasiratul mustaqim. Mustaqim. Kita dalam sekali tu. Ihdinasiratul mustaqim. Asalkan dia berbeza dengan Qaf sudah. Tak payah nak teka sangat. Ihdinasiratul mustaqim. Qaim. Nanti dia pergi jin nanti. Mustaqim. Ha. Okey. Hati-hati. Huruf Qaf ni memang dalam. Okey. Okey. Memang orang agak pun. Dia banyak. Macam orang-orang. Arak Yaman kan. Huruf. Huruf Qaf ni dia tukar jadi. G. Qomis. Jadi Qomis kan. Mangkoh. Jadi. Mang. Mangga. 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 Ha. Eh. Ha. Jadi. Mustaqim. Jadi mustaqim. Asalkan dia tak jadi Qaf lah. Qaf ni makhrak dia. Pangkali dah pergi lain langit. Kera. Ak. Ak. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'i. Ha. Matikan dia. Iyak. Iyak. Ha. Berhenti tu kan. Ha. Pergi mana tu. Pergi mana tu. Iyak. Iyak. Ha. Okey. Pangkal lidah tu. Okey. Ha. Semua lah pangkal lidah. Dia ada. Dia ada gambar ni. Senanya. Okey. Nanti akan ada gambar. Sajenik ni. Ustaz Jok. Ha. Apa rafli dulu. Okey. Ni rafli sahaja. Okey. Tengah lidah. Huruf. Jim. Ya. Dengan. Shin. Ha. Ustaz suka nak. Atau macam ni. Sebab ingat. Satu. Dua. Tiga titik. Jim. Ya. Shin. Tak cantik lah dia punya ni. Color ni. Ha. Jim. Ya. Shin. Okey. Ha. Tiga huruf. Dia nombor tiga dan dia ada tiga huruf. Okey. Ha. Jangan lupa huruf lidah ada berapa huruf? Lapan bila? Lapan belas. Okey. Lepas tu takde pergi terus ke hujung lidah. Pergi terus ke tepi lidah. Sebab nombor empat tepi lidah. Terpi lidah satu huruf dalam Quran. Terpi lidah satu huruf dalam Quran. Iaitu huruf. Doh. Doh. Patik. Doh. 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 Lip digunakan seluruh lidah. Eh. Pakai lidah naik. Pakai lidah naik tapi bukan huruf pakai lidah. Seluruh lidah. Pakai lidah naik sebab durung tebal. Doh. Lepas tu lidah tu kena kenakan kat giri-giri terkiri kanan. Doh. Ujung lidah pergi ke lain langit. Doh. Doh. Walau. Doh. 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 Mulut jangan moncong tapi kat dalam tu dia moncong sebenarnya. Bulat. Kat dalam mulut kita bulat. Walau. Doh. Tapi mulut jangan walau. Doh. Walau. Doh. 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 Eh. Doh takde kuat padat. Doh. Okey. Baik. Boleh? Okey. Lepas tu beri dengan apa huruf? Okey. 12 huruf. Okey. 12 huruf. Dia di hujung lidah Okay Jadi ustaz rasa ustaz ajar sampai sini dulu Okay Lepas tu kita tengok buku Hujung lidah kita tak suntuh I don't think sempat untuk suntuh Hujung lidah hari ni Okay Kita baca buku dulu Okay Baik Pangkal lidah Kenakan langit yang lembut Huruk kof Eh Itu yang bunyi tu Sebab kita lepaskan Dia kuat eh Dengan falak Itu kaf Kalau kul a'udhu bi rabbin falak Itu kaf Kaf berangin Bukan kol-kolah Ni kaf ada kol-kolah Eh dia langit-langit lembut Kul a'udhu bi rabbin falak Hati-hati Jangan huruk lam pun tebal Dan tebal huruk kof sahaja Jangan falak Falak Kul a'udhu bi rabbin falak Min syarri ma khalak Satu dua tiga baca Sekarang kita tengok pula Huruk yang Sekarang kita tengok huruk apa Kaf Okay Alam nashroh laka sodara Haa Dia ada angin Jangan kol-kolah pula Jangan Alam nashroh laka sodara Kok Sodara Ada angin Senang je nak ingat kaf yang angin Awak tak ber Mesti ada Allahu akbar Allahu akbar Atau Allahu akbar Ada angin tu Tengok orang tak punya Allah Oh ke Nunggu Tengok orang tak punya Jangan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Haa Cantik Haa Dia hilang terus Allahu akbar Allahu akbar Haa Haa Dia jadi tak cantik Dia hilangkan sifat hamas Haa Tak salah Tak salah Takbir juga bunyi Takbir juga Cuma tak sempurna Haa Jadi sama lah ni Dia baca Alam nashroh laka sodara Wa wada'na anka wizrak Haa Ada pula Melebih pula Alam nashroh laka sodara Ko Wa wada'na anka wizrak Tak awak begitu Orang jemaah fikir ni Waktu aku belajar Kaf ni Dah tukar jadi kaf Hujung ni Haa Jadi sikit je Cuba Satu As комна Wa wada'na anka wizrak Asom nak jumpa Oruk tebal Mo кожi Wa wawo Wa waduw Wa wawo Pelik na Tak berkalsan Wa wawo Yang penting Wa wawo Wawo Dua dua wawah Dia baca Wa wawo Dua dua Sekali tebal Wa wawo Wawo Wa wawo 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 Takut nodok tu Sampai yang sebelum dia pun tebal Satu, dua, tiga Kena hati tu Betul tak awak baca tu? Dari sekali awak baca nak dengar Satu, dua, tiga baca Bolehlah, bolehlah Okay Turuk kos Sekarang huruk ni Kan Jim Dia pula terbalik Jim Shinya Kalau ustaz Jim Yashin Jaish Dia Jishy 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 Bolehlah Eh Macam mana nak tahu ni Dia kasi contoh Bagus contoh dia Ustaz suka buku ni Sebab contoh-contoh dia ni Alam Yaja'al Kayidahum Fi Tawli Tak ada kau-kau lah Tawli Dengan Tadu'lil Lel 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 Jangan lel Eh Jangan lel 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 Sebab kita dah biasa Eh tahlil bila tahlil 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 Malah mana dia tahlil Haa Jadi Nanti Alam Yaja'al Kayidahum Fi Tadalil Haa Sebab dia tahlil Tahlil Haa Eh jumpa ni Tawli Haa Alam Yaja'al Kayidahum Fi Tawli Itu lagu je Haa Kadang-kadang lagu lagi panjang daripada ayat dia Betul Haa Itu sahaja nak cantik Haa Okey Macam mana nak belajar macam itu Ngaji banyak-banyak Nanti dia keluar sendiri Okey Satu Dua Tiga Berhenti Haa Bukan Tad je Asas-asas dengan bersantar tadi Ya Haa Hati-hati dengan kau-kau lah Jim Eh Awak tak keluarkan Dia akan jadi angin Alam Yaj Yaj Haa Tak nak gitu Alam Yaj Jaj 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 Haa Dengan Well Faj Haa Tak nak Dia bukan Chocolate Faj McDonald punya tu Sunday The Faj Chocolate Faj One Haa Eh Alam Yaj Haa Jadi nak buktikan Tengah lidah tu naik Tengah lidah awak naik tak Alam Yaj Jangan kau-kau lah kan dulu Berhenti kat situ Alam Yaj Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Alam Tengah 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 Kalau nak Nak keluar Kau-kau lah Yaj Tak apa Tengah ni Yaj Alam Yaj Satu Dua Tiga Haa Ok Kau-kau lah kan Alam Yaj Al Haa Memang dia kena syedah lah Alam Yaj Al Memang kena gitu Tak boleh Alam Yaj Alam Alam Yaj Ada orang Kau-kau lah Tapi hilang Ain tu Alam Yaj 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 Jim tu Dia combine Kan dengan Ain Tak cantik Salah pun Yaj Yaj Nombor Satu ni Alam Yaj Al Kay Dah Hum Fee Tau Lih Satu Dua Tiga Haa Dot ni Dari dulu Lepas sekarang Orang susah eh Tak ada Tak ada Suka Tau Tengah tengok Tengah Tengah Bila awak Tau Ni jadi Tau Pulak Haa Habis Tak ada Jangan lupa Huruf Dot ni Memang belum belajar Dari sifat apa Isti Tau Nak sebut dia Kena ambil Masa Okey Bukan masuk Ustaz nak sebut Nak belajar Amin ambil masa Nak sebut huruf tu Jangan Terus Jangan Tau Itu yang Kau-kau-kau lah Panjangkan dia Nak masuk tu Tell Tell Lidah kita ni Ustaz selalu kata Lidah kita ni bukan Macam Helikopter Lidah kita ni macam Kapal terbang Jadi atas tu akan naik dulu Tell Baru pangkal lidah kita naik Baru dia naik Tell Ingat je Kalau kita baca Zairil maudubi alaihim Walau Do Okey Nak sebut doh tu Bukan Bukan walau doh Bukan walau doh Walau doh Salah Walau doh Sebab awak Cepat Jadi lahm tu Jadi tebal Walau doh Walau doh Walau doh Haa ni Ni makhluk gym eh Kita pergi ke dot Haa dot Dah 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 lagi Eh Alam ya ja'al Kaidahum Fi Tau Dli Cuba Yes Here Yes Dau Dau Lil Dau Lil Lai sekali ulang Lai sekali Lepas tu Alam Stres lah eh Ustaz ni apa ni Main-main lah Ustaz Okey Sekejap eh Give me a second Saya kesiankan orang Yang kat ni ni Kat rumah ni Macam dengar radio Pulak belajar Ustaz ni Sian orang Computer saya ni Tak disentuh InsyaAllah Tak apa-apa Ni masalah ni Kita takde Letak gambar Dekat komen ni Boleh kan Tak pun lah Lupa lah Tak apa-apa Besok je lah Okey Tak apa Haa tu Tak apa Saya dapat ilmu Betul Haa betul Tak dapat Muka ustaz Tak baik Kalau gitu Ambil muka saya Kat mana-mana Tampal Haa Sekarang urut Shin Haa Shin Ni best ni Jangan keluarkan angin Shin tu ada angin Tekankan kat tengah lidah tu Untuk buktikan dia kat Kat lidah tu lah Tengah lidah Lepas tu Satu Dua Tiga Baca Kurai Kurai Awak suka makan Kunti kirai ni Telah terurai Penjanjian kita Selama ini Haa Haa Kita suka pergi ni Kelantan Kuala kerai Haa Ra 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 Di Ila Fi Kurai Haa Satu Dua Tiga Haa Dengar Kurai Kuro Ra 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 Sejap Yang kelang kabuk Ra 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 Satu Dua Tiga Haa Haa Boleh lah Tambung I Haa Ni Rih Ni banyak ni Rih Sebab ni awak suka tengok Cita Doremi ni Dia Rih Awak tengok Ra Ri Ru Ra Ri Ru Mati Ha Ada di atas Roh Mati Ha Baya depan Ruh Bawah Rih Ruh kan bahari bawah Tipis Rih Itu dapat di mana Rih Ila Fihim Rih Dahlah Rih Nanti Him to him Ila Fihim Rih Haa Itu memang lah semua Satu set Ila Fihim Rih 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 Satu Dua Tiga Tapi jangan Tanda hafal surah ni Terus takut pulak Nak baca surah ni Jami Imam Haa Jangan Di Ila Fih Quraish Ila Fihim Rih 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 Allah Ustaz ni katak Allah Rih 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 Yang penting bukan Roh Latah lah Haa Rih Rih Sebab dah biasa sangat Rih Okay Perasaan kan Ila Fihim Rih Latah Cita Rih Kenapa jadi Rih Memang bunyi sedap juga Tapi salah Rih 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 Rah 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 Kita Melayu Kita cuti Rehat Kau Mencik Gufran Dia kata Pergi cuti tu Pergi Rah 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 Tapi kita Ikut Melayu Rah 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 Tak salah Tapi bila kat sini Jangan Ila Rah 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 Boleh 1 2 3 Baca Awal Ila Allah Satu mazhab lain Satu mazhab lain Baca dari awal Satu, dua, tiga Lembut tau ni Eh, sebab mak lin kan Lin tu lembut lah, mak lembut Bukan, jangan salah Dengan mak lembut tau, ada orang ingat Tak keluar Bukan masuk mak tu Panjang ni lembut gitu Manuk ni, maksa ni Kita sebut tu Haa, tu masuk lembut Bandingkan Haa, takde Sebab dari iyah lah ni Iyah ni yang buat lembut Okay Okay, ni apa pulak ni Dan iyah Kul ya Ayuhal kafirun Satu, kat mana, kat mana Ni, kat sini Kul ya Ayuhal Kalau fatihah Iyya Kana'budu Tengah lidah naik tak Haa Dia memang natural process Ada huruf Naturally we know Already We don't need to know where But we read already proper Just now Just need Just now Haa, apa just now pulak You just Need to know now that That is the Place The correct place lah Haa, jadi Huruf-huruf yang memang awak dah Dah biasa Iyah ni memang takde orang Pangkal lidah lah Takde Eh, kanak pulak Eh, ya Tak pernah orang buat Hujur lidah pun tak pernah lah Ya Aluhalaz Tak pernah Memang tengah lidah Kena pergi Jadi, fokus pada huruf-huruf yang Memang awak tak biasa Macam rugut tadi Haa Huruf yang memang dah Naturally you know And it's correct Dah Bukan forget about it lah You know You must know where Diri Kat mana You just need to know where Where the proper place Haa So, when you read You know how to rectify yourself Kamu tahu macam mana Nak betulkan dengan sendiri Haa Macam ustaz kata Kita banyak baca dengan guru ke Banyak baca sendiri Ninety percent kita baca sendiri Maksudnya Quran ni Jadi, you need to rectify yourself Haa Kau ustaz selalu cakap kan Ustaz, saya baca dengan ustaz Banyak salah Saya kat rumah baca Takde salah Haa Lepas tu ustaz tanya lah Kat sini orang baca Saya check kat rumah Sapa check Takde orang check Haa Memang lah Takde orang check Memang takde salah Haa Tapi Pembaca yang baik Bila dia basuk Kelah-kelah tajwid ke Bukan sini je Mana-mana Dia tahu nak Perbaiki Dia tahu ada something wrong Haa Bukan ikut sedap Resa Rasa Sedap Sedap rasa dia Haa Orang-orang lain tak baca Haa Tak lagi itu mindset Haa Ulang Ustaz kalau ulang Haa baca ulang Walaupun Ustaz tengah live Ustaz baca kafi eh Kalau Jumat Ustaz baca kafi Kalau ayat tu Ustaz salah Ustaz kau ulang balik Haa Kalau orang yang baik sangka Dia kata Wah ayat ni penting ni Ustaz ulang dua kali ni Jadi aku baca salah Aku baca salah Cuma orang tak perasan Kita baca cepat kan Wah ayat ni penting Kalau Ustaz ulang Tiga kali Oh lagi ke penting ni Padahal kali kedua pun Salah lagi Haa Betulkan A, B Blok Salah Haa Sekarang nak betulkan A, B Sekali Haa Dia macam tak sedap tau Haa Bila baca Eh Tadi baca bayar apa ke bawah tadi tu Macam perasan bayar Patut bayar bawah kan Macam perasan atas tadi Astagfirullah Haa Tak sedap rasa ni Baca ulang balik Kali lepas baca Eh betul lah tadi Tak apa-apa pun Baca dua kali ayat Pahala pun Haa Orang kat rumah nak kata Takkan nak jaga semua Apa orang kata Cek 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 Haa Kita tak ada orang kata Ada orang komen Baca dua kali nampak Salah nampak Haa Siapa paling tegur imam Kalau salah lepas maya Siapa berani Eh Tidak berakat Eh Mayang isyak Tidak semangat maghrib pulak Ni imam ni Gaduh dengan bini ke Haa Ada orang salah Salah Allah Tidak bersalah Agaknya imam call salam eh Dia ikut eh Covid-Covid Mampak yang tak ada salam Masuk dalam Eh tak ada Sekitar salam Ada Gaduh bini ke Mampak semalam Haa Ada Tak ada Eh Kita bukan nak cek CCTV pun cari Siapa yang salah Haa Ada imam Haa Telepon nevi Eh saya nak tengok lah Betulkah saya ni Tiga rakat ni Oh jemaah ni Puan-puan lah ni Tak ada We live At it is We live at it is Kalau dia Emang imam memang salah Imam kalau degil That bukan imam degil Imam tak degil Haa Imam kalau dia berkeras Kata dia betul Dia dah empat Pada anda Tiga Dia dah kira empat Dia sah mayang dia Dia kira empat Kira kita Kita tak yakin kan Salah ni Mayang asli Mufarkah lah Tambah satu lagi Haa Jangan beri salang Eh Awak beri salang imam Tahu tak tadi Tiga rakat Kita hormat imam Saya tahu dia salah Tapi kita ni lah Dah lama kan Sepertu tahun dengan dia ni Tak 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 boleh Kecuali dia tak Tahu pun Dia pun Tak tahu masalah tu betul Kok dia imam lah Haa Okey Haa Tapi kalau awak yakin Memang kurang Haa Saya pening Sebab saya masuk lewat Satu rakyat Jadi kita tak tahulah Kita memang fokus On kita Memang kau beri salam Saya kena tambah Satu lagi Tapi ni jemaah Ini problem Bila imam dah salah kan Kita masuk lewat Imam dah salah ni Aku nak tambah berapa ni Haa Agak keempat Tambah lagi dua ke Tambah lagi satu Haa Haa Jemaah yang masbuk lah Yang kira ke Kena pikir Berapa ke ni Haa Ya imam pulak dengan bilal Biasa yang tegur bilal ke Biasa Bilal tegur-tegur Biasa jarang bilal tegur Sebab bilal pun Bukan kanceng dengan imam Kusyuk sangat Kusyuk sangat Dia orang lain tegur Bukan perasan Haa Eh Bilal ni pun biasa Bila biasa ikut imam Tak salah Kalau tiap-tiap kali Semayang imam tu salah Dia tak boleh imam pun Tahu tak Tiap-tiap isyad Dia semayang macam maghrib Haa Memang lah Siapa so Dia dah jika imam gitu Kalau dah Memang tiap-tiap waktu salah Tapi Dalam satu kali Satu silap Nak amalkan sujuk sahwi Haa Masalahnya imam pulak Lupa nak belajar Pasal sujuk sahwi Macam mana Haa Tak buat tak apa Sujuk sahwi Tak buat tak apa Sebab isyur dia apa Nak buat sebelum semayang Sebelum salam ke Sebelum salam Haa Sujuk sahwi Pernah saya pergi Ismayang Dia buat lepas salam Terkejut saya Dengan ni Salat hajat ke apa Dia nak Assalamualaikum Assalamualaikum Dia sujuk Haa Dia sujuk dua kali Lepas tu Dia pergi salam lagi sekali Kata ni Haa Tu sebab Dia tak belajar Ni kan Niat dia baik Nak buat sujuk sahwi Tapi bila nak praktikal Haa Dia salah Dia sujuk tu Sebelum beri salam Jadi Sujuk lagi dua kali Lepas tu beri salam Haa ni kalau Dia ter mix up Dengan agaknya Semalam baru tahajud kot Kenapa tahajud tu Dia lepas beri salam sujuk Sebab kita nak Apa Kita nak apa Kita nak doa Bahasa kita Kita dah semayang mana Baca Ya Allah Tolonglah kan Nak Eh Dah semayang lah Tadi tak jadi Jadi Tahiat dulu Anggallah Akbar Tahiat Salam 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 Assalamualaikum Baru Sujuk Ya Allah Haa Itu Action saja kan Ya Allah Aku ni banyak salah Ya Allah Banyak dosa Apa ni dosa Sebab cakap Cakap dalam bahasa kita Takkan nak dalam hati je Allah Sebab Allah Yang boleh harap Allah Haa Jadi kaedah Ulama ajar Lepas Beri salam tu sujuk Tapi jangan mistake Dengan sujuk sawi Sujuk sawi sebelum salam Haa Tak apa Jarang-jarang kan Haa Okey Haa Macam mana pula Pergi sana eh Okey Kuliah Ayuhan Ke Firun Kalau kat rumah ni Apa ustaz ni Okey Tengok Kerana Kena selalu Self-check Bila baca Quran Yes Cif Ni Limjun Kena jujur pada diri sendiri Cif Bagus 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 Haa Dahsyat ni Semua yang komen-komen ni Semua pakar-pakar ni Ya Haa Puan ni Betul-betul Eh Tahniah Semua kata yang baik-baik Haa Sekarang kita main Hujung Dot Rode-dot Kita dah sentuh pun tadi kan Haa Ghairil Meldubi Alayhim Waladhal Nak ada dot Dua ni Haa Tapi yang paling ketara kat sini Haa Rode-dot Dah ajar dah Tepi lidah Gigi gerahat Gigi gerahat Kisah Haa Tepi lidah tu kena gigi Haa Pangkar lidah naik Hujung lidah naik Toh Nak naik tu kan ambil masa Doh Dengan Doh 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 Dengan doh ni Doh 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 Hmm Ada angin Eh Ingat je Pesan guru saya ni Senang Uruk-uruk yang memang Sod Doh 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 Okey Perasan tak ada lubang tu Dia macam ada angin di mulut tu Dia kumpul angin Soh Doh 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 Haa Soh tak banyak sangat lah Tapi ada Kita nak Nak sebut uruk tu Jangan terus sebut Soh Doh 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 Jangan gitu Haa Jangan gitu Kita Soh Doh Doh Jadi Ihdinasirah Pol Mustaqinat Sirotol Sirotol Haa Yang gitu Okey Baik Okey Jadi tu saja Sampai 8 ni saja Okey Lepas tu kita akan masuk Uruh Lam Dia masuk uruh Lam Saya suka masuk Uruh 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 Tapi sebab buku ni Uruh Uruh Kita akan Minggu depan Belajar Ustaz nak ajar Ni baca hari ni Tapi dah 10.27 Masa Mencemburui kita Haa Ni Bukan nak belajar Inversible Dekat rumah eh Ustaz punya kamera Tak tahu Kau ambil laptop ni Dia biasa Okey hari ni dia Demam kot Okey Takkan The covid Blok kan Ustaz tak tahu Nak betulkan Sebab Murid Ustaz hari ni Satu je ada Jadi Yang lain semua Sibuk Tak tak sihat Jadi Mundahan Allah Berikan kita Sebaik-baik Kebaikan InsyaAllah Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Va'amina bil-immanul Amina bil-immanul Va'afilana Zulubhana Wali walidina Warhumakam Rabbaina Sagheera Wali muslimin Al-muslimat Wal-mu'min Ya mu'mina Birrahmatika Ya rahman Rahimin Ya Allah, ya Tuhan kami Sebenarnya engkau ni Maha pemalu, lagi mahal dermawan Ya Allah, sebenarnya Pernah jenungan kami Nabi Muhammad SAW Berpesan dalam hadisnya Engkau akan malu menolak jika sesuatu Alhamdulillah itu berdoa mengangkat tangannya Tetapi tidak engkau balas atau kabulkan apa yang didoakan Maka ya Allah kami angkat tangan kami Ya Allah, ya Hayu, ya Qayyum Ya Allah, janganlah engkau kembalikan tangan kami Dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampur Ya Allah, kau bukanlah hajat-hajat kami Yang telah kami minta, Ya Allah Atau yang belum sempat kami minta, Ya Allah Atau yang akan kami minta, atau yang lupa Kami minta daripada segala kebaikanmu Ya Allah, yang kau kunyakan Apa saja yang kebaikan-kebaikan Yang diminta menunjungan kami Nabi Muhammad SAW Kau kunyakanlah kepada kami Ya Allah, kunyakanlah kami sebaik-baik ilmu Sebaik-baik adab Akhlak yang terpuji, yang sisimu Ya Allah, tajikanlah kami hamba-hamba Allah Setiasa pada manfaat pada yang lain, Ya Allah Ya Allah, kunyakanlah kami sebaik-baik kesabaran Kunyakanlah kami sebaik-baik kesyukuran Tambahkan lagi, Ya Allah Rezikih kami, khususnya dalam bidang ilmu Dan juga dalam bidang-bidang yang lain Yang terbaik buat kiri kami Sebenarnya kami tidak mengetahui apa yang terbaik Yang kau mahu mengetahui apa yang terbaik daripada kami Maka kunyakanlah segala kebaikan-kebaikanmu Pada diri kami yang merahimin Rabbana atina firulih hasanah Wafil ahiratih hasanat Alhamdulillah Rasulullah wa alaihi wa alaihi wa alihi wa salam Alhamdulillah alamin Terima kasih banyak-banyak InsyaAllah Sebab semangat awak datang ni Tak ada sediakan jambuan InsyaAllah dah sampai Mudah-mudahan adalah Jangan sampai tahu pula Ada tak salah ada nasi goreng Mamak atau mie goreng Pilihlah Atau kau tak boleh pilih Dia tak tulis Padahal-pandailah Siapa dapat mie Siapa dapat nasi-nasi Hadiah dari saya Sebab minggu lepas saya tak sediakan kan Tapi minggu depan InsyaAllah Puan Muslimah ni nak bawakan jambuan Jadi Kita ada jambuan minggu depan InsyaAllah InsyaAllah Dengan Dengan segala hormatnya Selamat isi lehat Selamat balik InsyaAllah Minggu depan kita akan baca Quran Good night Have a good rest Don't like to Don't like to share pula Don't forget to share dengan Like Okay Ada kan Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak-banyak ya Terima kasih Tuhan Muhammad Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih